Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu sekarang telah tiba Nah, kawan-kawan, jadi ini hari Minggu Dan ini Mang Baun sengaja aku jemput dari rumahnya Karena hari ini Mang Baun mau aku ajak ke gantangan lagi Karena kemarin aku udah ngomong Baun, sempat bingung juga Utak-atik terus untuk settingan burung kacar Mang Baun Dan aku juga belum tau untuk digantangan sekarang burung Mang Baun ini jalan atau tidak Untuk harapannya mudah-mudahan burung ini jalan lagi Seperti dulu pas digantangin pertama Nah, kawan-kawan, jadi rencananya hari ini aku mau dua burung Jadi, karena burung aku juga udah lama banget Gak pernah aku gantangin lagi Dan sekarang aku mau coba gantangin lagi Dan ini aku dan Mang Baun sudah siap-siap dari tadi Dan karena gantangan kali ini tidak cukup jauh Kalau jalan pakai motor, paling setengah jam juga nyampe Nah, jadi intinya hari ini aku gak bawa timel Karena sebelum berangkat, aku dan Mang Baun tadi sempat serapan dulu Dan kalau memang nanti di lapangan kita lapar lagi Kita tinggal beri gorengan aja Nah, kawan-kawan, sekarang semuanya sudah siap Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja gas ke Dan mudah-mudahan untuk digantangan nanti Untuk burung Mang Baun tidak ada lagi masalah tangkringan Dan seperti biasa, untuk jalanannya seperti ini Sangat ruksak banget, apalagi di musim hujan seperti ini Karena tidak ada jalan lain yang bisa aku tempuh Selain jalan ini, jadi terpaksa aku harus lewati jalan ini setiap hari Nah, kawan-kawan, setelah hampir setengah jam di perjalanan Akhirnya, kita sudah sampai di lokasi gantangannya Dan di sini aku lihat, belum ada banyak orang yang pada datang Karena aku sengaja banget sama Mang Baun untuk datang pagi-pagi Takutnya, seperti di gantangan kemarin Akibat lokasinya yang begitu jauh dan burungnya juga kecapean Karena banyak sekali kendala saat di jalan kemarin Dan untuk di gantangan sekarang, kita sengaja pagi-pagi berangkat dari rumah Karena supaya burungnya bisa diistirahatkan dulu Dan pas sampai di lokasi, kita langsung aja buka kerodongnya Karena tadi pas berangkat, untuk airnya dikeluarin dulu Dan ini Mang Baun katanya mau kasih settingan dulu Mungkin agar nanti burungnya moncer pas digantangin Di sini aku gak ikut campur tentang settingan burung Mang Baun Biar Mang Baun sendiri yang ngasih jangkriknya berapa dan UHnya berapa Dan setelah dikasih jangkrik sama ulat Hong Kong Sekarang burungnya kita gantungin lagi Dan seperti kawan-kawan lihat, ini Mang Baun katanya mau ngopi dulu Karena kita tadi berangkatnya lebih awal dan pagi-pagi banget Jadi di sini kita bisa santai-santai dulu Nah, dan seperti kawan-kawan lihat, ini burung Mang Baun kita simpan di WC Nah, kawan-kawan setelah kita nunggu hampir 2 jam Dan sekarang kita mau lanjut untuk ke lokasi pendaftaran Dan di sini untuk para kecau lainnya sudah pada datang Dan tiba-tiba di sini Mang Baun jatuh Mungkin karena ada genangan air tapi gak apa-apa Tetap semangat Mang Baun mudah-mudahan burungnya moncer Dan ini aku udah sampai di lokasi pendaftarannya Dan di sini tiba-tiba ada yang nanya ke Mang Baun Dan ngasih semangat ke Mang Baun mudah-mudahan nanti pas digantangin burungnya moncer Dan alhamdulillah untuk kawan-kawan kecau lainnya Di sini orangnya ramah-ramah sekali Terima kasih banyak untuk kalian para kecau lainnya Yang sudah ngasih semangat ke Mang Baun Dan yang selalu ngasih support untuk di dunia perburungan Nah, kawan-kawan di sini aku dan Mang Baun Bener-bener gak nyangka banget Ternyata di sini Mang Baun dikasih tiket gratis Dan bukan 1-2 tiket aja yang gratis Bahkan katanya 3-4 kali naik pun tidak usah bayar Kalau untuk Mang Baun Dan untuk orang yang di sampingku ini Adalah orang yang selalu ngasih support besar ke Mang Baun Dan untuk masalah tiket juga Beliau ini yang handal Kami ucapkan terima kasih banyak kawan Atas support dan dukungannya yang luar biasa ini Terima kasih juga sudah mengapresiasi Mang Baun Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua Karena meskipun Mang Baun ini mempunyai keterbatasan Tapi tidak menyurutkan sama sekali semangat Mang Baun untuk hobi burung Nah, kawan-kawan Karena kita barusan sudah daftar Sekarang kita mau menyiapkan burungnya Karena burungnya aku tadi simpan di atas Jadi sekarang aku melanjut ke atas dulu untuk ambil burungnya Mungkin ini hari bersejarah buat Mang Baun Karena dari dulu Mang Baun gak pernah aku ajak ke gantangan Dan mungkin ini untuk ketiga kalinya Mang Baun berada di gantangan Mudah-mudahan untuk ketiga kali ini Burung Mang Baun bisa jalan Dan sesuai dengan apa yang diharapkan sama Mang Baun Karena untuk lokasi disini agak lumayan sempit Kawan-kawan Jadi seperti kawan-kawan lihat Disini Mang Baun juga sering jatuh Karena banyak jumlangan seperti ini Tapi kata Mang Baun tidak apa-apa Mungkin ini salah satu dari perjuangan Kawan-kawan Jadi karena untuk jadwal burung kacar burung waktunya Jadi disini kita harus nunggu dulu dan ngobrol dulu sama kicau-kicau lainnya Dan disini aku lihat ada yang sudah juara Dan untuk amplopnya dia langsung buka Dan ternyata lumayan besar Dan untuk uang yang 5 ribunya ternyata dikasih ke Mang Baun Terima kasih banyak kawan Mungkin bagi Mang Baun nilai uang 5 ribu itu cukup besar Mudah-mudahan berkah dan si abangnya bisa juara lagi Nah kawan-kawan setelah nunggu beberapa menit Akhirnya tinggal jadwal burung kacar Dan disini aku tiba-tiba lupa untuk nomernya Takutnya nanti pasti gantangin salah nomor Nah kawan-kawan gak usah berlama-lama lagi Kita sekarang langsung aja lanjut gantangin burung ini Karena disini aku juga udah gak sabar banget Seperti apa nanti burungnya pas di atas Meskipun tidak juara ya minimal jalan dulu Nah kawan-kawan katanya disini uang baun sudah teg-tegant banget Pengen buru-buru Apalah daya kita harus menunggu dulu Kicau-kicau lainnya sampai kumpul Nah akhirnya kawan-kawan setelah kita menunggu dari tadi Dan di hari sebelumnya juga Kita sudah setang setting segala macem Tank ringan itu ini segala macem Dan sekarang akhirnya kita tinggal lihat hasilnya aja Nah kawan-kawan jadi ini hasilnya Menurut kawan-kawan gimana ini apa yang kurang Jadi seperti ini kawan-kawan Dan hasilnya hasil utak atik settingan dari kemarin Ternyata untuk burung kacar membaun Jalannya pas di awal doang Dan pas di tengah-tengah tiba-tiba burung ini malah loncat-loncat ke samping Disini aku juga bener-bener bingung banget Kenapa burung ini jadi seperti ini Nah untuk di awal-awal burung ini sangat bagus banget Tapi untuk di tengah-tengah burung ini tiba-tiba diem Dan malah loncat-loncat ke sangka Mohon maaf kawan-kawan untuk gantangan kali ini juga Burung membaun tidak sesuai harapan Mungkin di lain waktu mudah-mudahan Bisa sesuai dengan apa yang diharapkan membaun Nah kawan-kawan Jadi karena burung kacar membaun Sudah sesuai digantangin tadi Dan sekarang aku mau lanjut burung anis Karena mungkin burung membaun Tadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Dan mudah-mudahan ada salah satu burung Dari yang kita bawa tadi mudah-mudahan adalah salah satu yang dibanggakan Nah kawan-kawan Tidak usah berlama-lama lagi Karena ini sekarang sudah waktunya burung anis Jadi sekarang aku mau lanjut gantangin burung anis Karena sudah lama banget burung anis aku ini Tidak pernah aku gantangin lagi hampir 7-8 bulan Mudah-mudahan tidak ada yang berubah sedikit pun Karena kalau dulu burung anis ini sering banget juara Dan tiba-tiba pas aku mau gantangin Disini ada kendala sedikit Kursinya tidak nyampe pas aku mau gantangin Dan mudah-mudahan aja ini bukan pertanda Nah kawan-kawan Buat kalian yang sering nanyain burung anis ini Tuh dan sekarang aku sudah gantangin Dan burungnya lumayan jalan Tapi disini ada kendala sedikit Dan disini aku juga tidak tahu kenapa Kenapa burung aku tiba-tiba tidak mau teler Padahal aku sudah goyang-goyang seperti ini Jadi tadi aku lihat malah cuma ngeplong-ngeplong aja Tapi tidak kunjung teler juga Tapi gak apa-apa Mungkin ini bukan rezekinya Mungkin nilain waktu Kedua burung yang aku bawa Bisa sesuai dengan apa yang diharapkan